Hai assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Channel Dedi Sapa Teman Hari ini Pertengahan bulan Ramadan Karena besok sudah akan Masuki hari yang ke-15 Jadi hari ini kita Bersyukur Telah melaksanakan separuh Ibadah puasa Ibadah saum di Ramadan 1445 Hijriah Kita buat konten hari ini Kadang-kadang suka kepikiran Kalau semuanya Adalah hari baik Allah itu maha memberi Segala macam kebaikan Atas kuasanya Adakah hari-hari yang tidak baik Misalkan nih Kalau kita Akan melakukan hajatan Entah itu syukuran Pernikahan, acara pindah rumah Kegiatan-kegiatan di sosial masyarakat Biasanya Masih ada tuh Di antara kita Pergi ke orang-orang tua Para ulama Menanyakan Hari baik itu hari apa ya Kapan hari baik itu Bisa melaksanakan segala sesuatu yang tadi Sebenarnya semuanya hari baik Dan kita harus Suhuzun Lawan kata suhuzun Lawan kata suhuzun Uhuzun Ya Kita berperasangka baik Allah itu memberi semua hari adalah hari baik Nah Kemarin Imam besar Habib Rizik Sihab Melaksanakan Hajatan Alias Ijab Qabul Mempersunting Seseorang Kita belum jelas Siapa seseorang ini Nah Video kali ini Akan membahas tentang itu Karena ini bulan Ramadan Banyak diantara kita Merasa bahwa Bulan ini Semuanya Untuk ibadah Dan Kalaupun ada Tentang Walimah Tuhurs Atau pernikahan Boleh ditunda di bulan syawal Boleh ditunda di bulan-bulan yang baik lainnya Tapi sebenarnya Hari-hari Dan semua hari adalah Hari baik Bukankah lebih cepat Lebih baik Kata Habib Hanif Al-Otos Pada sambutan dan ceramah singkatnya Di pernikahan Habib Rizik Sihab Kemarin Kita akan menyimak Cerama agama dan sambutan Habib Hanif Pada momen Kebahagiaan Habib Rizik Sihab tersebut Mari kita mereaksin Cerama singkat Habib Hanif Berikut ini Channel Mari kita simak Alhamdulillah 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 Rabbil Alamin Wabihin Al-Sahin Al-Aumur Al-Dunya Al-Din Alhamdulillah Al-Fatih 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 Para Qiyai Para seseku Para tokoh Masyarakat Al-Fatih Keluarga besar Kedua mempelai Keluarga besar Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik Bin Hussain Bin Shihab Keluarga Al-Habib Hussain Bin Shihab Al-Habib Al-Wi Bin Zain Bin Muhammad Bin Zain Al-I'al Atas Begitu pula Keluarga besar Al-Habib Lugman Al-Idrus Dan Al-Habib Fadil Bin Hassan Bin Uthman Bin Yahya Serta sekenap Para habib Para alim ulama Yang begitu banyak hadir Para Qiyai Tidak saya sebutkan Satu persatu Tanpa mengurangi Rasa hormat saya Kepada beliau semua Kita doakan Mudah-mudahan Para habib Para alim ulama Para tuan-tuan guru kita Allah panjangkan nomornya Allah jaga Zahir batinnya Amin Ya Rabbal Alhamdulillah Pada Sore hari ini Kita sama-sama Melaksanakan Salah satu Sunnah Daripada Baginda Nabi Besar Muhammad Salallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam Fa inna min sunnatin nikah Faman ahabbani Falyastanna bis sunnatin Kata Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Dalam hadis yang sahih Bahwasannya termasuk Sunnahku adalah nikah Maka siapa yang mencintai aku Kata Nabi Maka hendaknya Dia ikut sunnahku Kata baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Alhamdulillah Pada hari ini Kita melangsungkan Akad pernikahan Antara Sayyidil Walid Guru kami Orang tua kami Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Shihab Dengan Al-Syarifah Mona Hasinah Bintil Habib Luqman Al-Igrus Beberapa bulan lalu 16 Desember 2023 Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik Shihab Baru saja Ditinggalkan Ditinggalkan di Bunda Syarifah Fadlun Binti Fadl bin Yahya Rahimahullah Rahmatul Abrar Tentunya Beliau sangat sedih Bahkan kami tahu sendiri Sebagai anak-anaknya Awalnya Beliau Tidak ada niatan Untuk kembali menikah Sampai datang Sahabat-sahabat beliau Kerabat-kerabat Para ulama Para asatid Memberikan masukan Kepada beliau Memberikan saran Karena cinta Karena sayang Jangan sampai beliau Terlalu lama Berlalu tarut sendiri Berlalu tarut Dalam kesepian Kehampaan Khawatir Jadi fitnah Dan khawatir Berdampak Kepada kesehatan beliau Bahkan gunakan Bukan hanya itu Sahabat Kerabat Orang-orang Di sekitar beliau Para habaib Para ulama Datang Ada yang menawarkan Anaknya Saudarinya Santriwatinya Sudara Tapi beliau Tetap bertahan Beliau Tetap pada pendiriannya Tidak ingin lagi Meminat rumah tangga Dari awal Karena beliau Melihat diri beliau Sudah 60 tahun Hampir 60 tahun Perjuangan masih panjang Sehingga beliau Awalnya menolak Tapi akhirnya Setelah masuk Bulan ketiga Anak-anak beliau Menantu-menantu beliau Meminta kepada beliau Untuk mempertimbangkan Saran dan masukan Para habaib Para alim ulama Karena sejatinya Apa yang disampaikan Oleh para habaib Para alim ulama Kepada beliau Adalah contoh Yang ditampilkan Oleh baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi Walalau Sahabu salam Ketika wafat Sayyidatuna Khadijah Radiyallahu anha Rasulullah Begitu sedih Sampai-sampai Dijadikan Amul huzun Tahun sedih Ikhwan Tapi kesedihan Nabi Tidak lama kemudian Tidak menghalangi beliau Untuk menikah Dengan Sayyidatuna Saudah Binti Zam'ah Ma'ishah Radiyallahu ta'ala Wa ardaha Lagakana Lakum Fi Rasulillahi Uswatun Hasanah Rasulullah adalah Sebaik-baiknya Contoh Sudara Bahkan Rasulullah Mengatakan Khairul Kata Nabi Sebaik-baiknya Generasi Adalah Generasiku Kemudian Generasi Berikutnya Generasi Berikutnya Di generasi Sohabat Surullah Ada Sayyidatuna Abdullah Ibn Mas'ud Radiyallahu ta'ala Anhu Wa ardaha Sebagaimana Dikutip Dalam Musannath Ibn Abishaybah Sayyidatuna Ibn Mas'ud Mengatakan Kata Sayyidatuna Ibn Mas'ud Andai kata Umurku tinggal Sepuluh hari Ini aku tahu Umurku tinggal Sepuluh hari Aku belum nikah Maka aku akan nikah Supaya apa Supaya aku Nggak ngadep Kepada Allah Dalam keadaan Jumlo Sudara Bahkan Sayyidatuna Muadhi bin Jabal Sohabat Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Ketika Dua istrinya Wafat Karena To'un Karena Wabah Juga Dimusannaf Ibn Abishaybah Ketika itu Dua istrinya Wafat Karena Wabah Kemudian Sayyidatuna Muadhi bin Jabal Dalam keadaan Mak'un Dalam keadaan Kena wabah Juga Apa kata beliau Zawijuni Fainni Akraha Fainni Akrahu An'alkallah Azban Nikahkan aku Karena aku Nggak mau Ngadep Allah Dalam keadaan Jumlo Nggak punya Bini Sudara Begitu juga Nasir Rasul Sayyidatuna Sayyidatuna Imam Ahmad Ibn Hanbal Hari kedua Dari wafat Istrinya Sayyidatuna Ahmad Ibn Hanbal Nikah Ditanya Sama orang Wahai Muhammad Kenapa Kau nikah Apa kata Sayyidatuna Muhammad Ibn Hanbal Fainni Akrahu An'abita Azban Aku Nggak Mau Melewati Satu Malam Pun Dalam keadaan Nggak Punya Pasangan Sudara Kenapa Karena mereka Para ulama Ulama Tahu Bahwasannya Pernikahan Adalah bagian Daripada Kesempurnaan Iman Bahkan Imam Al-Ghazali Dalam Ihya Mengutip Keistimewaan Orang Yang punya Istri Yang Menikah Daripada Orang Yang Tidak Menikah Itu Keistimewaannya Seperti Perbandingan Orang Yang Jihad Dengan Orang Yang Tidak Jihad Maka Akhirnya Setelah Dapat Masukan Dari Para Alim Ulama Para Habay Begitu Pula Anak Anak Beliau Akhirnya Beliau Meminta Waktu Untuk Istikharah Subhanallah Setelah Istikharah Beliau Mendapatkan Isyarah Langsung Dari Al-Marhumah Rahimahullah Rahmatul Abrar Untuk Menikahi Salah Satu Daripada Kerabat Al-Marhumah Sudara Akhirnya Beliau Sampaikan Isyarah Itu Kepada Putri-putrinya Untuk Dicarikan Siapa Yang Dimaksud Oleh Al-Marhumah Sesuai Dengan Isyarah Akhirnya Putri-putri Beliau Sepatat Untuk Memilih Sepupu Mereka Yaitu Al-Syarifah Muna Hasinah Bintil Habib Luqman Al-Ijrus Yang Merupakan Keponakan Dari Al-Marhumah Mifadulan Bin Yahya Karena Al-Pengantin Perempuan Merupakan Putri Dari Kaka Al-Marhumah Yaitu Syarifah Intan Azizah Binti Fadil Bin Hassan Bin Uthman Bin Yahya Akhirnya Putri-putri Beliau Pun Datang Kepada Kedua Orang Tua Mempelai Wanita Dan Alhamdulillah Kedua Orang tua Mempelai Wanita Membuka Tangan Selebar Lebarnya Dengan Lapang Dada Mereka Mengamalkan Apa yang Disampaikan Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Kata Rasulullah Sallallahu Kalau datang Kepada Kalian Orang Yang Kalian Agamanya Bagus Akhlak Bagus Perangainya Mulia Nggak usah Pakai Nung Ulama Kata Nabi Fazawijuh Nggak usah Banyak Nangak Nikahkan Nikahkan Ini Diamalkan Oleh keluarga Pengantin Perempuan Yang lain Tentang Bukan Ibu Dari Pengantin Perempuan Merupakan Kakak Dari Al-Marhumah Subhanallah Sejarah Mengulang Dirinya Dahulu 1400 Tahun Yang lalu Sayyiduna Imam Al-Masyarik Wal-Magharib Sayyidina Ali bin Abitalib Karam Allah Wajha Beliau Menikah Dengan Sayyidatuna Umamah Binti Abil'as Umamah Binti Abil'as Merupakan Anak Dari Zainab Binti Rasulullah Sallallahu Sallam Keponakan Dari Sayyidatuna Fatimah Biwasiyah Min Fatimah Dengan Wasiat Dari Sayyidatuna Fatimah Sebagaimana Dikutip Dalam Kitab Al-Isabah Sayyidatuna Fatimah Sebelum Meninggal Dunia Wasiat Kepada Sayyidatuna Ali bin Abi Talib Agar Sayyidatuna Ali bin Abi Talib Menikah Dengan Keponakan Yang namanya Umamah Binti Abil'as Dan hari ini Terjadi Beliau Sayyidatuna Al-Habib Rizik Alhamdulillah Allah Pertemukan Kembali Dengan Kekasih Hatinya Dengan Belahan Jiwanya Yaitu Keponakan Dari Al-Marhumah Yaitu As-Sharifah Muna Hasina Binti Luqman Al-Idrus Kalau dulu Sayyidatuna Ali bin Abi Talib Dapat Putra Dari Umamah Yang namanya Muhammad Al-Ausat Mudah-mudahan InsyaAllah Dari Pernikahan Ini Allah Allah Jadi Pernikahan Yang penuh Keberkahan InsyaAllah Dan InsyaAllah Pernikahan Ini Menjadi Penyebab Beliau Berjuangnya Makin Luar Biasa Makin Semangat Dalam Perjuangannya Dimenangkan Perjuangannya Oleh Allah Rumah Tangganya Diberikan Penuh Kesakinah Mawadah Warrahma Ala Nia Wa Likul Nia Tidur Salihah Wa Ilah Hadratin Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Bisir Al-Fatiha Al-Rahman 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 Ini Saja Yang Kami Sampaikan Atas Nama Sahih Bulbaid Atas Nama Keluarga Kedua Memperai Kami Mengucapkan Terima kasih Yang Sebesar Besarnya Kepada Semua Para Alim Ulama Para Tuan Guru Yang Hadir Di Tempat Ini Begitu Banyak Tidak Bisa Saya Sebutkan Satu Persatu Kami Mengucapkan Terima Kasih Yang Sebesar Besar Jazak Dan Kami Mengingatkan Tunggu Azan Dulu Berumah Kalah Jangan Untang Untang Gobul Kayak Hari Biasa Langsung Makan Demikian Cerama singkat Dan sambutan singkat Dari Habib Hanif Al-Otas Pada Wali Matur Urs Habib Rizik Sihab Kemarin Terima Kasih Semoga Cerama Ini Menginspirasi Dan Menginformasikan Ke Kita Agar Kita Tetap Mencintai Para Habaib Para Ulama Cendekia Dan Para Tuan-Tuan Guru Dan Itu Memang Dianjurkan Untuk Kita Umat Islam Dan Umat Muslim Pada Umumnya Siapa Lagi Yang Kita Pegang Cerama Nasihat Dan Petunjuk-petunjuk Kalau Bukan Para Ulama Tuan Guru Cendekia Dan Para Habib Terima Kasih Sudah Menyimak Channel Deni Sapa Teman Ini Bulan Ramadhan Bulan Yang Penuh Barokah Mari Kita Saling Menginformasikan Mari Kita Saling Mengingatkan Mudah-mudahan Dijadikan Dijadikan Sebagai Bagian Pahala Di sisi Allah Subhanallah Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi